Hai guys welcome to xplay balik lagi sama aku will dan disini dan kali ini kita mau update tentang starmoon metaverse yang sebelumnya udah pernah aku review atau sekedar impresi pertama ya karena kali ini starmoon metaverse itu testnya test gamenya itu udah bisa guys ya Nah di tampilannya ini udah ada button play now sebelumnya kita reminder sikit satu key point sih yang aku suka dari starmoon pertama kali kemarin ya di video pertama itu desain karakternya sih 3D dan cukup menyegarkan mata guys ya Nah ini dia ini karakter-karakternya nih guys ya ya aku cukup suka sama desain karakternya nanti kita coba aja sih gamenya itu bagaimana ya dan ini by the way ini game smartphone bisa jadi harus kita download dulu aplikasinya di Playstore nah sebelum kita tes gamenya disini udah ada marketplace-nya guys ya ini kita di dashboard jadi udah ada total sales 726 starmoon nft dengan total volume itu di satu juta dua ratusan dollar I guess price nah jadi harga tertinggi di market itu 87 BNB guys 87 BNB dikali BNB sekarang berapa ya 8 juta aja deh harga tertinggi nft-starmon itu udah di 696 juta oh my god ya kita cekin-cekin dulu marketplace-nya guys ya ya ini ada lain tapi belum bisa masih coming soon lalu ini pet ini bisa kita filter kita mau cari yang apa mau yang fire aja nah ini elemen-elemen api guys ya atau mau cari yang water oke marketplace-nya sih keren kita bisa lihat juga lowest price-nya disini kita pilih semua aja dan lowest price itu ada di 2,3 BNB atau 1392 dollar atau sekitar berapa ya 18 juta guys ya sekitar segitu ya di 19 juta 400 harga satu nft-starmon oh my god nah tapi kalau kita klik disini ini semua yang tipe origin ya Oh ya ini semua tipe origin guys ya nah oke origin-nya itu sampai harganya sekian ya ya berdasarkan dari pengalaman di project nft sepertinya yang origin ini akan tetap menjadi sesuatu yang mahal sampai dia nanti di-breeding 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 populasi banyak dan origin ini akan tetap dengan jumlah yang sama ya dan itu penyebabnya harganya mahal tapi ya so far I think it's too expensive juga ya bagi kita kalau pengen nyobain atau nipul ke game ini ya di bagian breed disini masih coming soon lalu ini ada yang naga-naga juga guys ya yang naga ada yang tipe poison ada yang tipe ice sekarang kita coba aja ates gamenya guys ya di sini ada play now ya kita klik aja download nanti dia akan download ke aplikasi smartphone guys jadi bukanya downloadnya itu pakai smartphone ya ini kita masuk dulu ke game ya guys ya nanti setelah kalian download terus kalian install nanti akan ada juga penginstalan inginnya ya karena akan cukup waktu paket data juga dan datanya juga cukup besar so be prepared guys ya ini tampilan awalnya itu pertama kali kita create account dulu ya kita akun cuma gampang masukkan ID sama password aja habis udah terus login nah ini tampilan awalnya ya guys HP tampilan awalnya seperti yang satu keypoint yang aku suka dari Starmon itu memang karakternya dan desain itu cukup memandangkan mata guys ya ini karakter-karakternya kalau kita buka dulu sedikit user interface-nya kalau kita klik quest ada fungsi belum diopeng kalau kita klik ke pengaturan di sini cuma bisa setting sound dan musik doang lalu di sini banyak-banyak fungsi yang belum diopeng juga ya ini leaderboard juga terus disini kita cek dulu inventory ini aku udah ada main beberapa kali dan aku dapat kristal ini guys ya akhir-akhir saat ini reward kita tepas main nanti lalu disini tim nanti kita buat dulu ini aku udah buat satu tim itu diisi dengan tiga NFC Starmon jadi kalau tadi satunya 2 BNB berarti untuk modal mainnya itu sekitar 6 BNB wow ada satu PS1 terus ada satu PS2 fungsi belum diopeng kalau mau buat tim tinggal di klik aja new team masukin NFC nya nah ini kita udah dikasih modal untuk testing ya ini untuk testing kita bisa pilih ini dengan skill dan startnya masing-masing tapi tadi aku udah ketinggalan kalau gitu kita balik dulu balik dulu Nah terus disini kita bisa lihat -lihat Starmon ya guys ya nah ini by desain sih menarik banget memang guys ya Oke ini ada yang ball kita bisa lihat detailnya Nah itu ada basicnya HP attack death attack resistance speed nah ada skill-skillnya juga guys ya potensinya terus ada trainingnya jadi kita bisa naikin skill-skillnya dengan kita training angin yang menarik terus dia ada evosnya guys yang bisa bermutasi menjadi menjadi nfc yang lebih baik lagi Oke kita ke list kita bisa lihat-lihat yang lain juga ya ini ini aku lihat lihat ini lucu juga guys ya ini aku mau lihat deh ini ada oke basic HPnya berbeda-beda defaultnya juga ada trainingnya meeting dia HP attack defense nya kalau dibandingkan yang tadi ini nah ini jauh lebih rendah berarti water rendah tapi pasti ya pasti skill-skillnya itu saya menutupin satu sama lainnya dia jadi terus disini ada level Oke disini filter tepulah saja lalu untuk modenya kita bisa arena tapi belum bisa jadi kita bisa di adventure dulu kita klik adventure nah pilih kita mau yang mana tapi ya ini kan testing masih belum benar-benar ya kalau kita kita klik battle start dulu nah ini sih tadi aku udah main tapi aku cukup agak dimana gitu ya karena tadi harapan aku tinggi ya untuk battle systemnya mungkin ada petualang atau adventure nya tapi simlex it's satu simple lighting kita klik aja disini dia jalan-jalan-jalan dengan jumpa sama itu udah terus battle untuk sekarang langsung sih gitu doang masih guys ini nah ini nah sistem battle-nya juga terlalu simpel juga menurut aku karena kita cuman misalnya kita mau ganti monster nih kita mau pakai yang ini mau pakai yang ini di sini di sebelah kiri start kita HP level nah dia level 1-16 lalu untuk mode battle nya ini nah I hope sih bukan seperti ini nanti guys ya aku harap ini bisa menjadi lebih battle yang kompleks lagi yang lebih strategik banget lagi dan kalau petualangan adventure kita dipetak 3 dimensi itu juga lebih keren sih ya di sini ini kita pilih skillnya ilnya klik niat mau lembal klik eh dia ngeluarin bola api nah geliran mereka yang nyerang tapi kebetulan dia mati duluan karena aku udah naikin level ya jadi kita doang guys ya eh udah battle fullvictory ya untuk testing testing sih oke ya kayak dnr kemarin ya tapi dnr kemarin ya memang untuk target market yang suka gameplay seperti itu sih memang guys ya nah ini coba kita tes di sini deh yang tinggi ya eh start battle nah gini kita klik aja nanti dia jalan-jalan-jalan jumpa sama musuhnya ya oke ini belok ke sini kita masuk ke mode battle nah ini lawan kita level 4 kita level 6 HP dia nggak tertara dia dream terplain udah kita klik disini lagi lalu pilih mau pakai skill yang apa kalau gitu tadi aku lembal aku nih mau Magical Fire guys ya kita kasih ati magic kita kejauh lagi Hai and then dia mati gua lagi ya sekali pukul guys ya dia mati kalau disini sih keren ya animasi matinya jadi tinggal strategi betul-betul kita ke cewek satu lagi ya lihat tuh kalau kita lihat grafisnya ya matenya grafisnya lampunya pohon-pohonnya gua disukai karakternya ya game ini udah nangkap sih untuk ke poin dari animasinya ya desain karakternya desain mapnya jadi tinggal strategi betulnya aja atau memang kalau ada mode adventure yang bisa bertualang di metafor itu akan jauh lebih keren aja Hai nah ini dia level 4 tapi coba kali ini kita ganti tim ya dari tadi gitu aja sih level 6 level 6 kita coba pakai Oscar ini deh ya ada Oscar nih guys ya oke dia gantinya nah gantinya gitu aja oke di tumbuhnya kita gak apa-apa dari kasih kita kena nah kalau gitu skill Oscar ini ada Holy Light ada lampu suci ada bom ada water cannon kita tembak dia dulu pakai water cannon guys ya gimana nih Hai gimana nih motor cannon Oscar nih enggak nyerang sios kan kalau ini dia boom uaaah hehehe ya nih masih sih gua suka guys ya skill-skillnya ya keren ya oke kalau itu kita coba lampu suci ya Hai kayaknya jenis ini oke dia serang kita lebih nah skill-skill sih mantap guys ya efektif oke waaah gg skill-nya tapi darahnya enggak kenapa sih ya kalau gitu kita coba lagi pakai ini efektif general kalau memang ini masing apa ya kalau gitu kita coba yang ini deh kita coba yang akhirnya hai 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 lihat tugasnya pergerakannya smooth gitu guys ya pergerakannya seperti nah masih sih memang dipandang waaah udah ada skillet SS nya ya tapi udah darah kita tinggal setengah aja nih ya kayaknya monster yang aku punya kurang kuat ya ice beam excellent snowstorm excellent oke berarti start-startnya ini ya berarti kalau kita pakai ini bakal sakit banget ya berarti ya waaah serangannya sih keren ya berarti ya kita hampir mati nah ini dia nah ini tebak kita hampir mati Waaah oke bia ganti nih ya oke kalau kita cepat kita ganti oke oke kita test excellent excellent semuanya yang kita pakai Ice Piton ada 9 x 9 jadi aku rasa damage nya lebih sakit lagi nih waaah aduh waaah ya sikit aja sih keluar darahnya luar HPnya nah mati kita guys mati guys ya kalau mati kita pasti dia lari ke monitor yang lain oke kalau gitu anak mudanya dulu ya ini dia gini guys ya excellent excellent kita tembak dia pake bola api dulu guys ya tapi musuhnya nyerang lu ya animasi-animasi ya keren guys ya serang-serangannya gak bisa nih karakter air hujan itu guys ya 4 battle nya hampir malah langsung mati guys ya oke nice masih adalah masih adalah jika lawan ya selesai guys ya jadi oke ini naik level si royal naik level kalau berarti dia naik level kalau dipakai itu item rewardnya oke guys itu dia impresi pertama aku nyobain gameplay starmoon metaverse kalian udah bisa install dan kalian kalau kepo pengen tau tentang starmoon metaverse link komunitas dan link websitenya nanti aku taruh di bawah jangan lupa di download dan dirasakan experience-nya lah ya sebelum kita juga masuk ke project ini